Sabtu malam, jajaran kepolisian Resort Gorontalo Kota menggelar razia di sejumlah tempat penginapan yang ada di kota Gorontalo. Satu persatu kamar penginapan yang didetangi aparat kepolisian digeledah dan dilakukan pemeriksaan kartu identitas bagi para tamu penginapan. Alhasil, dalam razia, polisi menemukan dua pasangan bukan suami istri yang tinggal bersama dalam kamar penginapan. Tidak hanya mendapati dua pasangan bukan suami istri, polis juga mendapatkan satu pasangan homo yang juga tidur bersama di kamar penginapan. Petugas kemudian langsung membawa para pelaku mesum ini kepolisian Resort Gorontalo Kota guna didata dan diberikan pembinaan. Kita dari Polres Gorontalo Kota telah melaksanakan kegiatan rutinitas kita yakni melaksanakan operasi rutin. Jadi kita tadi sudah mendatangi penginapan yang disinyalir penginapan tersebut, sering berkumpul anak muda. Tumpal juga menambahkan perlaksanaan razia ini merupakan langkah untuk meminimalisir kian banyaknya penyakit masyarakat di kota Gorontalo, mulai dari prostitusi hingga penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Razia ini juga akan dilaksanakan secara rutin untuk memberikan rasa nyaman bagi warga kota Gorontalo.